Ini bukan caranya. Dalam omong kosan tentang kulit putih, seorang pria kaukasia dari Florida keluar sebagai orang Filipina setelah menegaskan bahwa ia trans-racial. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada adopsi anak yang berbeda ras daripada orang tua angkatnya, tapi sekarang sedang diacungkan oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan ras atau etnis lain. Jadu mengklaim berada di sekitar musik dan makanan, dan menonton hal-hal berbau tentang Filipina, membuatnya merasa sebagai orang Filipina. Tapi menghirup banyak fakta tentang negara ini, dan bisa makan balut dan spageti manis tidak berarti apa-apa kecari Anda penggemar. Dan sepertinya Anda salah, karena tuk-tuk yang Anda tumpangi di sini sebenarnya bukan dari Filipina, itu dari Thailand. Jadi anggap aplikasi Anda ditolak oleh orang Filipina, itu mungkin salah satu yang salah. Untuk orang kulit putih yang menggunakan beberapa budaya lain atas nama identifikasi diri. Seorang psikolog berlisensi mengatakan bahwa orang tidak boleh tersinggung karena tidak berbahaya, dan kurang lebih sama mengidentifikasikannya dengan ras untuk memilih sebuah agama. Masalahnya adalah kecuali jika seorang pria kulit hitam bisa meminta polisi untuk mundur, dengan mengklaim bahwa ia mengidentifikasi dirinya sebagai orang kulit putih. Omong kosong ini tidak akan terbang, Anda hanya perlu ditampar untuk kembali ke kenyataan. Terima kasih telah menonton!